Pemirsa setelah sempat ditunda atas permintaan majelis hakim, Rafael Alun hari ini tiba di pengadilan Tipikor untuk menjalani sidang fonis. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Aris Tia di pengadilan Tipikor Jakarta. Aris, bagaimana jalannya sidang fonis terdakwa Rafael Alun? Ya, karena ada juga Pemirsa, nampaknya publik harus bersabar untuk mengetahui hasil dari sidang putusan terhadap Rafael Alun Trisambodo yang hari ini digelar pada Senin. Sorry, maksud kami pada Kamis 4 Januari 2024. Karena tadi, Ketua Majelis Hakim, Superman Nyompa, dalam persidangan yang dimulai sekitar pukul 15 lewat 17 waktu Indonesia Barat, memutuskan untuk menunda sidang putusan pada hari ini. Alasan dari Majelis Hakim menunda persidangan Rafael Alun Trisambodo hari ini adalah karena Majelis Hakim harus mendalami ulang berkas-berkas dari Rafael Alun Trisambodo yang dirasa cukup banyak, serta mempertimbangkan pendapat dari penasehat hukum serta tentunya jaksa penuntut dari KPK sendiri. Diketahui pada hari ini sempat mengalami dua kali penundaan sidang putusan yang harusnya digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sesuai dengan sistem informasi penelusuran perkara di pengadilan negeri Jakarta Pusat atau pengadilan negeri Tipikor ini dan sempat tadi ditunda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengalami penundaan lagi pada pukul 14.30 dan kemudian pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat terdakwa Rafael Alun Trisambodo memasuki ruang persidangan dan sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat sidang dibuka langsung oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Superman Nyompa dan ternyata tidak berlangsung lama di situ diputuskan langsung oleh Majelis Hakim bahwa persidangan ini harus ditunda pada 8 Januari 2024 atau pada Senin pekan depan dan setelah itu juga tadi usai persidangan kami sempat menanyakan langsung respon dari Jaksa Penuntut KPK yang diwakili oleh Wawan Yunarwanto dikatakan bahwa terkait dengan penundaan sidang putusan pada hari ini tidak ada tanggapan secara khusus dan pihaknya masih merasa optimis bahwa Rafael Alun Trisambodo ini akan difonis bersalah oleh Majelis Hakim dan juga dari pihak penasihat hukum tadi disampaikan langsung oleh Brian Emanuel bahwa sikap dari pihaknya ini masih sama terkait dengan sidang terakhir pada 2 Januari 2024 kemarin bahwa pihaknya menginginkan Rafael Alun Trisambodo ini untuk difonis bebas karena seperti yang disampaikan bahwa kliennya Rafael Alun Trisambodo ini dianggap telah berjasa kepada negara dan juga apa yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo ini sudah sesuai secara administratif untuk sementara demikian kembali ke Kania di studio Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton